Sabuk gencana jilid 21. Sumaceian semakin terkejut bercampur tercengang dibuatnya, dalam hati dia lantas berpikir. Oha, kiranya mereka bukan adik seperguruan dari engkoh Yeu, sebaliknya adalah putri istana emas dan putri bumi. Tapi, sungguh aneh sekali, tak kunyana di kolong langit terdapat manusia yang berwajah begitu mirip satu sama lainnya. Belum habis dia berpikir, putri bumi telah berkata kembali dengan suaranya yang merdu. Hei, di mana keberanianmu seperti sedang menghantam orang tadi? Kenapa tidak kelihatan? Sumaceian bukanlah lampu lentera yang kehabisan minyak, mendengar ucapan itu ia segera mendengus. HMM, kau anggap dengan kepandayanmu mampu untuk memaksa aku berbuat demikian? Putri bumi tertawa merdu. Adik istana emas, lebih baikkah saja yang bereskanda yang tak tahu diri ini? Putri istana emas mengiakan, entah bagaimana gerakan tubuhnya tahu dua jarak sejauh dua tiga tombak ditempuh dalam sekali kelebatan saja. Menyaksikan kelihayan lawan, air muka sumabuyut berubah hebat, pikirnya. Ilmu silat yang dimiliki kedua orang darah ini benar dua sangat lihai, yang dia pasti bukan tandingan mereka. Menyadari akan hal ini maka dia segera menggenjotkan badannya mendahului gerakan putrinya, sambil mengelus jenggot ia mendongak dan tertawa terbahak dua. Haaah, 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 dalam peristiwa yang telah terjadi barusan, kedua belah pihak sama dua bersalah, bagaimana kalau seandainya looh sumabuyut minta maaf kepada nona berdua? Putri Istana Emas masih termenung seolah-olah sedang mempertimbangkan ucapan itu sebaliknya Putri Bumi yang berada di sisinya telah mendengus dingin. HMM, sejak semula nonamu sudah tahu kalau kau adalah si pelancong yang suka berkelana, justru karena itulah sengaja kami memasang jebakan di atas bukit ini sambil menanti hasil buruan kami masuk perangkap. Maksud ucapan itu sudah amat jelas sekali yaitu kedatangan mereka memang sengaja untuk mencari gara dua. Sumabuyut segera berpikir dalam hatinya. Eeei, jangan dua pembunuhan dua berdarah yang berlangsung selama ini dalam dunia persilatan adalah permainan setan dari kedua orang Buddha ini? Berpikir demikian tanpa sadar hatinya jadi bergidik, cuma saja perasaan itu tidak sampai diutarakan pada wajahnya, kembali dia berkata. Nona berdua, kalau memang kau memaksa terus agar loohu berkelahi dengan kalian, bagaimana kalau kalian beri kesempatan lebih dahulu kepada diriku agar loohu berbicara beberapa patah kata dengan putriku? Putri bumi tertawa bangga, dengan nada setengah mengejek ia serunya, Hei kakek tua bangka, kau benar dua tahu diri, emangnya ini hari kau bakal pulang ke dunia barat? Sudah sepantasnya kalau tinggalkan pesan lebih dahulu kepada keturunanmu. Sumacian mengerutkan alisnya rapat dua, ia ingin balas menyindir sedang dalam hati merasa keheranan, belum pernah ayahnya takut urusan semacam perbuatannya pada hari ini. Tapi sebelum gadis itu sempat menyindir, terdengar sumabuyut telah memanggil dirinya, terpaksa ia menghampiri si orang tua itu. Yan Jie, kata orang si suma itu dengan suara lirih. Perduli ayahmu bakal menang atau kalah dalam pertarungan nanti, Kau harus berusaha melarikan diri dari bukit ini, siarkanlah kejadian yang kau temui pada hari ini ke seluruh kolong langit, di samping itu pergilah mencari si pendekar tampan berbaju hijau gong yeu, mungkin dia bisa menolong kita, mengerti? Kemungkinan besar kematian empek lau sekalian adalah hasil perbuatan dari kedua orang budak ini. Kalau kau tidak mau mendengarkan nasihatku maka kau bukan putriku lagi. Nah pergilah. Sekarang aku masih bisa menghalangi pengejaran mereka, tapi kalau sampai sudah bertempur, mungkin kesempatan bagimu untuk meloloskan diri akan jauh semakin kurang. Sumacian yang mendengar ucapan itu hampir saja mengucurkan air matanya tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan musuh, karena itu sekuat tenaga ditahannya. Sejak dibesarkan belum pernah ia lihat ayahnya menunjukkan sikap serius macam ini hari, ia mulai menyadari bahwa kemungkinan besar kedua orang gadis ini sukar dihadapi, maka ia segera mengangguk. Mendadak ia anjotkan badannya, laksana segulung biang lala merah laksana kilat tubuhnya melayang dari tengah kalangan dan lenyap di balik hutan. Mimpi pun Putri Bumi tak pernah menyangka kalau sumabuyut si pelancong yang suka berkelana bisa melakukan tindakan tersebut, ia jadi naik pip tam serunya ketus. HMM, sungguh tak nyana lima manusia aneh dari kolong langit yang amat tersohor namanya dalam dunia persilatan dan ternyata adalah manusia yang takut mati, bukankah kak suruh Putri kesayanganmu pergi mencari bala bantuan? Kukatakan kepadamu perbuatanmu itu akan sia-sia belaka, sebab datang satu mati satu, datang dua mati sepasang. Berbicara sampai di sini ia lantas berkata kepada Putri Istana Emas dengan suara halus. Adik Istana Emas, bunuh saja kakek keparat ini. Putri Istana Emas tertawar yang mendadak bahunya bergerak, laksana segulung asap tau dua sudah meluncur ke depan. Sejak tadi si pelancong yang suka berkelana sumabuyut telah sadar bahwa musuh yang dihadapannya sekarang adalah seorang musuh tangguh, tentu saja ia tak berani bertindak gegabah, lengannya dicangkau keluar, was. Sebuah pukulan dasyat telah dilepaskan keluar. Putri Istana Emas tidak mengira kalau kekuatan hawa pukulan dari sumabuyut demikian dasyatnya, ia segera putar telapak balas melancarkan sebuah pukulan. Belah aam. Dua gulung tenaga dasyat saling mementur di tengah udara dan menimbulkan suara ledakan dasyat, bumi bergoncang debu dan pasir beterbangan memenuhi angkasa, ternyata tenaga luwakang mereka berada dalam taraf seimbang. Kedua belah pihak sama dua berseru tertahan, kemudian putar lengan dan kembali melancarkan babatan ke depan. Bentrokan yang terjadi kali ini jauh lebih dasyat daripada keadaan semula, getaran pun semakin hebat. Putri Istana Emas mengerutkan dahinya, lalu berkata, Hei kakek tua, kau adalah satu-duanya manusia yang memiliki tenaga luwakang paling sempurna yang pernah. Kujumpai selama beberapa bulan ini. HMM, perhatikanlah. Rasakan sebuah seranganku lagi. Habis berkata ia putar lengan dan membabat keluar. Haha, haaah, haaah, nona, kau terlalu memuji. Seru sumabuyut sambil tertawa tergelak. Sebenarnya dia mau berkata bahwa dengan usianya yang masih muda ternyata berhasil melatih ilmunya hingga sedemikian sempurna, terlalu sayang kalau tidak digunakan pada jalan yang benar. Tetapi angin pukulan yang dilancarkan pihak lawan menderu dua dengan hebatnya, hal ini memaksa dia harus berputar lengan untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Sudah tentu berada dalam keadaan begitu tidak nanti ia bisa mengucapkan kata duanya. Sumacian yang sebenarnya tidak berlalu jauh dan menyembunyikan diri di balik sebuah pohon syong merasakan jantungnya berdebar keras setelah menyaksikan keadaan itu. Rupanya sumacian yang lari turun ke bawah gunung mukosan merasa tidak lega hati atas keselamatan ayahnya, maka diangdua ia telah kembali lagi ke situ. Haruslah diketahui bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya merupakan ilmu yang mahasakti, oleh sebab itu walaupun ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar di dekat situ, namun Putri Bumi sama sekali tidak mengetahuinya. Sementara itu Putri Istana Emas telah saling beradu delapan buah pukulan dengan kera keras lawan keras, namun ia sama sekali tidak berhasil memperoleh keuntungan apapun jua. Putri Bumi yang menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan menjadi terkesiap, ia tidak menyangka kalau orang Shisuma ini jauh lebih sulit dilawan daripada si setan arak. Tanpa terasa ia jadi gelisah, segera serunya, adik Istana Emas, cepat gunakan senjata pedangmu. Sedikit pun tidak salah. Sereet, Putri Istana Emas segera mencabut keluar sebilah pedang Pau Kiam sepanjang satu dipal lebih empat cun, dari tubuh pedang itu memancarkan cahaya merah yang amat menyilaukan mata. Begitu melihat pedang buni Kiam diloloskan keluar, Sumabuyut segera menjerit kaget. Ah ah ah, kau adalah nona Liwan Hyang, serunya. Liwan Hyang, Liwan Hyang gumam Putri Istana Emas tiada hentinya. Ia merasa sangat mengenal nama tersebut, hanya saja untuk sesaat lupa nama siapakah itu. Sementara ia masih berdiri tertegun sambil mengingat-ingat kembali nama itu, Putri Bumi dengan hati sangat terperanjat segera berteriak. Adikku kau bernama Ho'ahang Giok, kau adalah Putri Istana Emas, jangan mendengarkan omongan ngawur dari tua bangka Shisuma ini. Cepat bunuh saja orang ini. Dari segala tingkah pola musuhnya, Diam dua Sumabuyut menyadari bahwa dibalik persoalan ini pasti ada hal dua yang tidak beres, namun dalam keadaan seperti ini sudah tentu dia tiada kesempatan lebih banyak untuk mempertimbangkan masalah ini. Benar, aku adalah Ho'ahang Giok, aku adalah Putri Istana Emas, seru gadis itu dengan wajah bimbang. Walaupun mulutnya masih bergumam namun gerakan tubuhnya sama sekali tidak berhenti, dengan gerakan tubuh ciat-ciat tak enak ia laksana kilat badannya merangsak ke depan, sementara cahaya pedang bagaikan biang lala merah menjulang tinggi ke angkasa. Untung pada saat itu adalah siang hari, maka orang yang ada di tempat kejauhan tidak nampak akan keistimewaan tersebut. Suma buyut buru-buru miringkan badan berkelebat ke samping, dari pinggangnya ia cabut keluar sebatang pedang koboli haun kiam. Sejak namanya tersohor dalam dunia persilatan, belum pernah si pelancong yang suka berkelana menggunakan pedang tersebut, ia tahu bahwa musuh yang dihadapinya. Saat ini terlalu ampuh maka orang tua ini tak berani bertindak gegabah. Putri Istana Emas mementak nyaring, pedang pendeknya dibabat ke depan, segera munculah berkuntum-kuntum bunga teratai merah memenuhi angkasa dan mengurung tubuh sumabuyu terapat-rapat. Diam-diam si pelancong yang suka berkelana ini memuji, cepat ia melangkah ke samping untuk mengegos, pedang bau kiam di tangan kanannya bergetar menciptakan berpuluh dua lingkaran perak yang tajam melindungi seluruh tubuhnya. Sedang pedang kou kiam di tangan kirinya sambil menggetarkan pergelangan dan melesat ke depan sejajar bumi, segera menembusi biang lala merah yang diciptakan lawan dan menyerang sepasang kening gadis itu. Putri Istana Emas berseru tertahan, badannya menghindar ke samping kemudian secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai. Ketiga buah serangan ini cepat laksana sambaran kilat, biang lala merah membumbung semakin tinggi, bagaikan bendungan yang ambrol segera melanda ke depan tiada hentinya. Hampir saja sumabuyut si pelancong yang suka berkelana termakan oleh gulungan biang lala merah itu, untung ilmu langkah siau-yau-yau-yau epohatnya cukup ampuh, nyaris sekali ia mati binasa. Ujung baju tampak berkibar memenuhi angkasa, badannya berkelebat ke sana kemari sambil putar pedang bau kiam untuk melindungi badan, kou kiam untuk menyerang musuh. Untuk beberapa saat lamanya ia tidak tampak tanda-tanda bakal menderita kekalahan, sumacian yang bersembunyi di belakang pohon pun untuk sementara waktu bisa berlega hati. Lain halnya dengan putri bumi yang menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan, diam-diam ia merasa sangat gelisah, pikirnya. Keparat tua bangka itu sudah mengirim putrinya turun gunung cari bala bantuan, andai kata seseorang pun tak bisa dibereskan bila mana salah satu di antara lima manusia aneh datang seorang lagi, bukankah keadaanku bakal bertambah konyol? Berpikir demikian, ia lantas berseru keras. Kau tak usah bermain petak terus dengan dirinya, cepatlah turun tangan. Putri Istana Emas benar-benar menuruti perkataannya, tiba-tiba pedang muni kiamnya membabat ke arah bawah, sementara gadis itu membentak keras. Hancur pedangmu. Sumabuyut hanya merasakan tangannya jadi enteng, tahu-tahu pedang kau kiamnya terlepas dari tangan sedang pedang bau kiam patah jadi dua bagian. Ilmu langkah siau-yau pohoatnya kendati sangat lihai dan ampuh sekali, tapi mana ia sanggup menandingi kehebatan dari ilmu langkah ciat-ciat denah iewarisan dari kusian sinpeo salah satu di antara dua manusia tersakti di kolong langit. Baru saja ia berdiri menjublak, tahu-tahu putri Istana Emas telah membentak keras. Habis sudah nyawamu. Dalam keadaan tangan kosong dan tak bersenjata sudah tentu tidak mungkin baginya untuk menghindar diri, di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati sepasang bahunya terputus jadi dua bagian. Sungguh kasehan pendekar kenamaan yang sudah banyak tahun berkelana di dalam dunia persilatan ini, dia mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sumacian yang menyaksikan perubahan secara mendadak itu jadi amat terperanjat, tekanan batin yang amat dasyat membuat ia jatuh tak sadarkan diri. Menantin Onasuma ini sadar kembali dari pingsannya, matahari telah condong ke sebelah barat. Ia loncat turun dari atas pohon dan berlutut di depan jenazah ayahnya, rasa sedih yang tak terhingga sukar ditahan lagi dan menangislah darah itu terseduh dua. Pada saat itulah mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara langkah manusia, ditinjau dari gerak-geriknya yang enteng dan gesit jelas mereka adalah jago-jago lihai kelas wahid. Dalam keadaan seperti ini dia sudah mengambil keputusan dalam hatinya, andai kata mereka yang datang adalah pihak lawan maka ia akan melabrak mereka dengan pertarungan nyawa. Oleh sebab itu sambil menangis terisak dua tangannya perlahan-lahan merabah gagang pedang untuk mempersiapkan diri. Bab 30 Dalam pada itu si sastrawan berbaju biru H.O.O. Tian Heng bersama istrinya si iblis wanita berwajah riang pui hang dan sutenya si pendekar tampan berbaju hijau gong yeu sambil melanjutkan perjalanan bercakap-cakap tiada hentinya. Tiba-tiba mereka mendengar suara isak tangis yang memedihkan hati berkumandang datang dari kejauhan. Pendekar tampan berbaju hijau merasa amat mengenali suara itu dalam hati segera pikirnya. Jangan-jangan orang itu adalah adik Wan Hyang. Berpikir demikian, ia lantas berkata kepada Su Heng serta sucinya. Akanku periksa siapakah yang sedang menangis di situ. Dalam beberapa kali kelebatan saja ia sudah menembusi hutan bergerak ke arah tempat berasalnya suara tangisan itu. Baru saja badannya melayang turun ke atas permukaan bumi ia segera kenali bayangan punggung berbaju merah itu adalah seseorang yang pernah dikenal olehnya. Adik Yan teriaknya cepat. Mendadak sumacian bangun berdiri, seruet, pedangnya dicabut keluar dari sarungnya dan di tengah berkelebatan cahaya merah dia lancarkan sebuah serangan kilat. Makinya, kau iblis berwajah manusia berhati binatang, nonamu akan beradu jiwa dengan dirimu. Sudah tentu pendekar tampan berbaju hijau tak pernah menyangka kalau gadis itu bakal menyerang dirinya secara. Tiba dua, sekalipun cukup cepat ia mengegus ke samping, tak urung lengannya termakan juga oleh babatan pedang lawan sehingga meninggalkan satu bekas mulut luka sepanjang beberapa cun. Eeei, nonayan, berhenti, jangan menyerang dulu teriak gong yeu sambil berkelit ke sana mengegus kemari. Andai kata aku orang Shigong pernah melakukan kesalahan terhadap dirimu baiklah kita bicarakan dulu, nanti kalau terbukti aku memang harus mati, silahkan kau bunuh diriku, bagaimana nonayan? Sumacian tidak berhenti menyerang, bahkan malah mengirim lagi sebuah tusukan kilat, serunya. Kau tak usah berlagak pilon, aku hendak membongkar rahasiamu ke seluruh dunia agar semua orang tahu akan rencana busukmu untuk membasmi kau melurus. HMM, sekarang mumpung tiada orang lain di sini, lebih baik bunuh saja sekalian diriku agar rahasiamu tidak bocor. Menyaksikan tingkah laku gadis Shisuma itu sama sekali tidak pakai aturan, gong yeu segera jadi mendongkol, tegurnya. Nonayan, kau jangan memfitnah diriku yang bukan-bukan, kapan aku punya rencana busuk? HMM siapa yang mengatakan aku sedang memfitnah dirimu? Ayahku justru menemui ajalnya di tangan kalian manusia dua-dua jana habis berkata pedangnya diputar semakin kencang, bagaikan orang kalap ia menyerang habis-habisan. Mendengar berita lelayu tersebut gong yeu merasa amat terperanjat, ia tahu pasti sudah terjadi kesalahan paham, maka serunya. Sumacian puai mendapat celaka di mana? Dengan air mati masih membasahi pipinya, Sumacian menuding ke arah tanah rumput di sisi kalangan. Itu di sana. HMM, kau masih juga berlagak pilon? Pendekar tampan berbaju hijau tidak menggubris ucapan dari gadis itu lagi, ia segera enjotkan badan melayang ke arah tanah lapang yang dimaksudkan. Sedikit pun tidak salah, di atas rumput nan hijau darah mengenangi seluruh permukaan, sumabuyut si pelancong yang suka berkelana dengan bahu tertebas hampir putus jadi dua bagian menggeletak di sana dalam keadaan yang sangat mengerikan. Di sisi jenazah orang itu menggeletak dua batang kutungan pedang. Gong yeu tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, dengan air mati bercucuran teriaknya setengah menjerit. Siapa yang telah melakukan pembunuhan sekeji ini apakah ia benar-benar tidak mengetahui akan rencana? Busuk ini pikir sumacian setelah menyaksikan kepedihan yang diperlihatkan si anak muda itu. Ah ah ah, benar, bukankah ayah suruh aku turun gunung pergi mencari dirinya kenapa aku jadi begini tolol dan gegabah? Tanda tanya. Berpikir sampai di sini, ia pun berdiri menjublah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sementara itu si sastrawan berbaju biru hao otian heng serta istrinya si iblis wanita berwajah riang pui hang secara beruntun telah tiba pula di situ. Ketika menyaksikan kejadian itu, mereka segera mengetahui bahwa perbuatan ini pastilah hasil karya dari orang-orang perkumpulan YOL engkau. Sudah lamakah terjadinya peristiwa ini buru-buru tanyanya kepada gadis tersebut? Kurang lebih satu jam berselang jawab sumacian sambil membesut air mata. Busuh sudah agak lama mengundurkan diri dari sini, dikejar pun rasanya tak berguna, kata pui hang. Lebih baik kita boyong dahulu jenazah sumacian pui e turun gunung, setelah diadakan upacara dan dikebumikan barulah kita undang seluruh jago bulim yang ada di kolong langit untuk balaskan dendam sakit hatinya. HMM, mungkin dendam ini tak bisa dibalas oleh kalian, terutama sekali gong saw hiap jengek gadis itu tiba dua dengan nada ketus. Pada saat ini hatinya terhadap si anak muda itu telah berubah, hal ini menjelaskan kalau hubungannya dengan diri gong yeu sudah makin menjauh. HMM, perduli siapapun orang itu, aku orang shi gong pasti akan menuntut keadilan serta kebenaran bagi dunia persilatan, sahut gong yeu dengan nada benci. Mendengar perkataan itu sumacian jadi terharu, ia segera jatuhkan diri berlutut di hadapan pemuda itu sambil katanya. Engkoh yeu, setelah kau berjanji demikian Siao Moai di sini ucapkan banyak terima kasih lebih dahulu kepadamu, di samping itu mewakili seluruh umat bulim yang ada di kolong langit, Siao Moai pun ucapkan banyak dua terima kasih. Habis berkata kembali ia menyembah satu kali. H.O.O. Tian Heng jadi berkerut kening melihat tingkah laku darah itu, selanya. Coba katakanlah terlebih dahulu, siapa yang telah membinasakan ayahmu. Ah ah ah, sekarang waktu sudah tidak pagi lagi, tukas Pui Hang sambil membangunkan nona Tian. Lebih baik kita turun gunung lebih dahulu. Demikianlah si pendekar tampan berbaju hijau segera membungkus jenazah dari sumabuyut dengan sebuah pakaian kemudian dibopongnya di atas punggung dan turun dari bukit tersebut. Setelah tiba di kota Lemkeng, mereka masuk ke rumah penginapan di samping itu memesan pula sebuah kamar bagi nona Tian. Sedangkan jenazah dari sumabuyut untuk sementara waktu dibaringkan dalam kamar yang digunakan Gong Yeu. Selesai bersantap malam, keempat orang itu sama dua berkumpul dalam kamarnya H.O.O. Tian Heng. Pada saat itulah tak tahan Gong Yeu segera bertanya, Adik Yan, katakanlah, sebenarnya siapakah yang telah membinasakan ayahmu? Pertanyaan ini lebih baik aku tidak menjawab untuk sementara waktu, jawab sumacian setelah termenung sejenak. Aku ingin bertanya lebih dahulu kepadamu, sekarang adik seperguruan Muli Wan Hiang berada di mana? Begitu pertanyaan tersebut diutarakan keluar, bukan saja Gong Yeu dibikin terperanjat sampai mulutnya ternganga dan matuh, terbelalak lebar, sekalipun H.O.O. Tian Heng serta Pui Hang pun meloncat bangun dari kursi masing-masing saking terkejutnya. Nona Tian, apakah kau telah berjumpa dengan adik Wan Hiang? Tanya mereka hampir berbareng. Sumacian tundukan kepalanya dan mengangguk. Aku telah bertemu dengan dirinya, bahkan ayahku. Justeru menemui ajalnya di tangan orang itu. Ah 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 ah, tidak mungkin, teriak Gong Yeu dengan emosi. Tidak nanti adik Wan melakukan perbuatan semacam ini. H.O.O. Tian Heng serta Pui Hang yang duduk di samping pun merasa curiga dan tidak habis mengerti. Namun bagaimanapun juga Pui Hang jauh lebih memahami watak serta jalan pikiran seorang wanita, kadangkala karena rasa cemburu atau iri yang berlebihan membuat kejernihan pikiran seseorang terganggu sama sekali. Maka ia lantas berkata, Nona Yan, tenangkan dahulu pikiran serta perasaanmu, coba ceritakanlah apa yang telah kau alami selama seharian ini. Sambil menahan rasa pedih yang tak terkirakan, Sumacian segera membeber apa yang telah dialaminya selama seharian ini tanpa meninggalkan sebuah adegam pun. Setelah kenyataan membuktikan demikian sekalipun H.O.O. Tian Heng, Pui Hang serta Gong Yeu merasa tidak percaya pun sekarang mau tak mau harus percaya juga. Haruslah diketahui meskipun raut wajah seseorang bisa mirip satu sama lainnya, tetapi pedang buni kiam tidak nanti bakal palsu. Ketiga orang itu segera kerutkan dahinya masing-masing, peristiwa ini telah meledak jadi satu kejadian besar, siapa yang bisa menutupi rahasia itu? Gong Yeu yang jadi gelisah setengah mati hanya bisa menarik-narik rambut sendiri sambil berseru tiada hentinya. Titik 2. Apa yang harus aku lakukan apa yang harus kulakukan Ia tak menyangka kalau peristiwa tersebut bisa berubah jadi begini serius dan besar. Dalam kenyataan peristiwa itu memang terlalu sadis, terlalu kejam. Untuk memperoleh simpatik serta kesediaan sumacian untuk bekerjasama, maka Siao Binelo Osat Pui Hang segera menceritakan kembali semua kejadian yang dialami Gong Yeu selama berada di kota Gakuyang. Oh, sungguh tak nyana dibalik persoalan ini ternyata masih terdapat banyak liku duanya, sahut nona sumacian kemudian. Berbicara sampai di sini ia melirik sekejap ke arah Gong Yeu sambil pikirnya dalam hati. Huh, semuanya ini adalah gara dua dari raut wajahmu yang tampan dan menarik itu. Setelah direnungkan kembali semua kejadian yang didengarnya barusan, sumacian pun lantas berkata, Aku rasa si putri istana emas pastilah Li Wan Hiang adanya, cuma aku duga kesadarannya mungkin tidak normal, segala sesuatunya diperintahkan dan diatur oleh si putri bumi. Sastrawan berbaju biru H.O. Tian Heng pun termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Wan Hiang Sumuai adalah seorang perempuan berhati berangasan, bahkan ia mempunyai rasa cemburu yang sangat kuat. Berbicara sampai di sini ia melirik sekejap ke arah sumacian dan tambahnya. Hal ini bisa dibuktikan dari sikap serta tindak tanduknya sewaktu berjumpa dengan nonacian waktu ada di rumah penginapan Hang Kiyakuhan Tempo dulu. Dengan wajah tersipu dua sumacian segera tundukan kepalanya rendah dua. Terdengar sastrawan berbaju biru berkata lebih jauh, tapi ia mempunyai pandangan yang tajam untuk melakukan pekerjaan serta pikiran yang terang untuk membedakan mana yang lurus dan mana yang sesat. Tak mungkin ia masuk jadi anggota perkumpulan I.O. Lengkau secara sukarlah. Sumacian segera menggerakkan bibirnya seperti mau membantah. Tapi H.O. O. Tian Heng sudah goyangkan tangannya menjegah, ujarnya. Kalau kejadian ini berlangsung setelah kesadarannya punah, hal ini sulit untuk dikatakan lagi. Seorang manusia normal hanya bisa kehilangan kesadarannya secara mendadak apabila pertama ia mendapatkan tekanan batin secara terus-menerus yang begitu hebat sehingga membuat otaknya berubah. Kedua karena terpengaruh oleh bekerjanya obat racun yang diberikan kaum iblis lewat makanan atau minuman hingga membuat otaknya terpengaruh. Dan ketiga, karena menjumpai peristiwa di luar dugaan yang mengakibatkan otak serta urat syarafnya terkena goncangan keras. Di antara tiga kemungkinan itu. Aku dugawan Hiyang Sumuai pastilah kehilangan kesadarannya karena sebab yang terakhir. Pendekar tampan berbaju hijau Gong Yeu yang mendengar perkataan ini jadi sangat keheranan, segera tanyanya. Su Heng, dari mana kau bisa tahu akan persoalan ini? Dan lagi pula apakah mempunyai bukti? Hao O Tian Heng segera mengulurkan tangannya ke arah Pui Hang yang mana Seng istri segera ambil keluar sebuah benda dan diserahkan kepada suaminya. Inilah buktinya ujar Hao O Tian Heng kemudian sambil layunkan benda itu ke tengah udara. Bagi Sumacian, benda itu sama sekali tidak menimbulkan reaksi apapun jua sebab tidak lebih hanya berupa sebuah sapu tangan perempuan yang tiada artinya. Sebaliknya Gong Yeu segera menjerit kaget, serunya, aha, sapu tangan itu milik adik Wan dari mana kau? Dapatkan benda itu? Soal ini lebih baik kau tanyakan sendiri kepada sucimu. Tanda seru Hao O Tian Heng sambil melirik sekejap ke arah istrinya. Siau Bin Nelo Osat Pui Hang segera mengerling sekejap ke arah suaminya sambil mengomel. Huuh, kau si ular malas, sial aku kawin dengan dirimu bukan saja harus berkeliaran dalam dunia persilatan bahkan dianggap sebagai corong untuk berbicara. Hao O Tian Heng angkat bahunya menunjukkan sikap apa boleh buat. Terpaksa Pui Hang melanjutkan. Adik Yeu, tahukah kau apa sebabnya pada hari ini kami ajak dirimu datang ke puncak gunung mocosan ini? Gong Yeu gelengkan kepalanya tanda tidak mengerti. Ah 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 ah, Pui Hang menghela nafas panjang. Kemarin aku serta Toa Su Hengmu telah pergi ke sana. Sapu tangan itu justru kami dapatkan di atas puncak gunung tersebut. Pada batu puncak gunung tadi kami temukan juga netakan baru yang merekah besar sekali. Bawah tebing merupakan sebuah jurang yang curam dan dalam. Sedang dasar jurang merupakan sebuah lembah terpencil yang penuh dengan alang dua setinggi manusia. Setelah kami lakukan pemeriksaan yang seksama akhirnya ditemukan juga bekas tanda dua yang menunjukkan ada seseorang pernah terjatuh dari atas tebing dan tepat jatuh di atas rumput yang tebal. Karena aku serta Su Hengmu takut kau merasa pukulan batin yang berat. Maka sampai sekarang peristiwa ini baru ku ceritakan. Karena itulah ini hari sengaja kami ajak kau datang kemari agar kau bisa mengetahui sendiri duduk perkara yang sebenarnya. Sastrawan yang berbaju biru H.O. Tian Heng menghela nafas panjang, ujarnya menyambung perkataan istrinya. Sayang kedatangan kami rada terlambat satu langkah. Huu, semuanya ini garaduasi pelayan rumah makan yang bekerja senaknya sendiri. Untuk pesan beberapa macam sayur pun harus menunggu sampai beberapa jam. Gerutup Wihong, kalau tidak kedatangan kami tentu akan lebih pagian. Bukan saja Sumaciam Pue tidak sampai menemui kesulitan bahkan persoalan yang menyangkut diri Wan Moai pun bisa dibikin jelas. Mengungkap kembali soal ayahnya almarhum Sumacian yang duduk di samping tak dapat menahan rasa. Sedihnya lagi tanpa terasa air Matu jatuh berlinang dengan derasnya. Oleh karena itu, ujar H.O. Tian Heng kembali. Wan Hyang Sumuai pastilah sudah lari ke puncak tebing mocosan dalam gusar dan mendungkolnya. Di situ ia mendapat kecelakaan dan terjatuh ke dalam jurang sehingga mengakibatkan otaknya cedera. Dalam keadaan hilang ingatan itulah dia pasti sudah ditangkap orang dua perkumpulan I.O. Lengkau yang diberi julukan sebagai Putri Istana Emas. Ia merandek sejenak untuk tukar nafas lalu terusnya, maka tenaganya lantas dipergunakan oleh orang dua dari. Perkumpulan Iblis itu untuk menjaga para jago dari. Kalangan lurus. Dengan kepandaian silat yang dimiliki serta ketajaman pedang muni kiamnya sudah pasti tak seorang pun yang sanggup melawan dirinya, kalau peristiwa ini tidak dicegah, sukar untuk dibayangkan bagaimana nanti jadinya. Berbicara sampai di sini ia melirik sekejap ke arah Gong Yeu, lalu katanya lebih jauh. Dewasa ini orang yang sanggup menaklukan dirinya mungkin hanya adik Yeu seorang, sedang dia pun berada di dalam kepungan para anggota perkumpulan I.O. Lengkau yang berakal licik dan berhati kejam, di bawah pengawasan yang ketat serta rencana yang sempurna, apakah mereka rela membiarkan dirimu berjumpa dengan adik Wan lagi pula dia seorang yang telah kehilangan ingatan tapi ilmu silatnya masih tetap utuh. Sute, aku hendak memperingatkan dirimu, seandainya kalian sampai bertemu maka kau harus bertindak lebih hati-hati, sebab dalam keadaannya sekarang mungkin adik Wan tengah untuk turun tangan keji terhadap dirimu sebaliknya sudah tentu. Kau tak berakal bertindak demikian. Sedikit saja kau meleng maka bukan saja nasib para jago dari kalangan lurus yang ada di kolong langit bakal hancur berantakan bahkan keselamatanku serta sucimu pun bakal sangat berbahaya, mengertikah kau? Gong Yeu tidak menyangka kalau kejadian itu dapat berubah jadi begini serius, maka setelah mendengar perkataan dari kakak seperguruannya dengan sikap menghormat ia menjawab. Siaw Te pasti akan ingat selalu pesan dari Su Heng. Keesokan harinya dengan upacara yang amat sederhana jenazah sumabuyut dikebumikan di luar kota Lemkeng, sebuah batu bong pihak pun berdiri di depan gundukan tanah baru itu. Dewasa ini persoalan paling penting yang harus kita kerjakan adalah melepaskan suara dan memberi tahu kepada semua pemimpin jago dari kalangan lurus untuk segera menghindarkan diri apabila berjumpa dengan dua orang gadis muda yang muncul secara berbareng kata Siaw Binello Osep Pui Hong. Sedikit pun tidak salah, setelah kabar itu disiarkan maka jumlah korban yang berjatuhan pun semakin berkurang secara drastis. Hari itu ketika mereka tiba di kota Gakhyang, secara kebetulan sekali di suatu persimpangan jalan telah berjumpa dengan kakek Hun Chue dari gunung Bong San, Bong Su Kiat si nelayan sakti dari sungai Gwe A Keng serta Tau Hyesi Pedang Tunggal dan Sian Hyesan. Rombongan orang tua ini sama-sama merasa amat bersedih hati, tapi peristiwa sudah berlangsung jadi begini, apa gunanya mereka salahkan diri Gong Yeu? Untung beberapa orang ini mempunyai hubungan yang sangat terat dengan pelbagai perguruan serta partai kenamaan dalam dunia persilatan, setelah kabar ini disampaikan kepada mereka, maka setiap jago bulim dari kalangan lurus yang menemukan dua orang gadis berwajah cantik melakukan perjalanan bersama segera jauh-jauh menyingkir. Diikuti mereka memperoleh kabar yang mengatakan bahwa ada sepasang gadis kembar seringkali bermunculan di daerah sekitar Provinsi Kui Chiu. Dengan berdasarkan petunjuk itulah semua orang lantas mengambil kesimpulan bahwasannya Markas Besar Perkumpulan YOL Engkau pastilah di daerah sekitar situ. Tetapi orang dalam jumlah banyak justru malah merepotkan, maka diputuskanlah si sastrawan berbaju biru H.O. Tian Heng, S.O. B. Nelo O. Set Pui Hang serta pendekar tampan berbaju hijau Gong Yeu mendapat tugas berangkat menyelidiki persoalan ini dengan jalan menyaru, sementara sepasang kuda Giyok Seiko tersebut untuk sementara waktu dititipkan di rumah penginapan dalam kota Gakgyang. Sedangkan si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San, si nelayan sakti dari Sungai Goan Keng serta si pedang tunggal dari Sian Heesan bertugas menghubungi orang-orang dari sembilan partai besar serta lima manusia aneh dari kolong langit yang kini tinggal di Kho Tin Cheng, Soat San Seng Nyiye serta Paga Tehek untuk berkumpul di kota Kui Hang Hau di Provinsi Kui Chiu sebelum bulan sembilan hari Tiongjang. Mereka bertekad untuk tidak bekerja ke palang tanggung lagi, para gembong iblis itu harus dibasmi sampai ke akar-akarnya, sebab kalau tidak akan meninggalkan bibit bencana belaka. Baiklah untuk sementara waktu kita tinggalkan beberapa orang jago tua ini. Sementara itu di jalan raya yang menghubungkan Provinsi Oulam dan Kui Chiu muncul sebuah kereta kuda, Seng Kusir adalah seorang pemuda berkulit hitam dan bercodet di atas pipinya. Tak usah diterangkan lagi ketiga orang itu bukan lain adalah Gong Ye U, Ha Ootian Heng serta Pui Hang yang sedang menyaru. Tampak si anak muda bermuka codet itu ayun cambuk kudanya ke tengah udara. Taar, kuda kurus kering yang menghela kereta itu segera berlari cepat, tapi belum lama kemudian larinya kian lama kian perlahan kembali. Mula-mula seringkali kedapatan manusia-manusia misterius yang berkelebat lewat dari sisi kereta mereka sambil memperhatikan isi kereta tersebut. Si kakek tua yang ada di dalam kereta setiap kali berjumpa dengan kejadian seperti ini tentu segera berteriak dengan suara yang parau. Hei Leong Sam, sebetulnya kereta kuda macam apa sih keretamu ini? Huh, lambatnya melebih rangkakan siput, kalau dua hari lagi belum sampai juga di kota kuiang. HMM, hati-hati kau, ongkos keretamu akan kupotong tiga bagian. Si nenek tua itu lebih-lebih payah lagi, sepanjang jalan dengan wajah murung ngomel terus tiada hentinya. Kadangkala Leong Sam membantah juga dengan nada tidak puas. Jangan menghina kereta kudaku ini, kau tahu sepasang kudaku ini kuda mustika dari luar perbatasan, perjalanan. Yang ditempuh kudaku dalam sehari mungkin baru akan ditempuh siput dalam sepuluh tahun, kau berani bertaruh. Si kakek dalam kereta cuma bisa garuk dua kepala sambil menghelana pasti ada hentinya. Perlahan dua manusia misterius yang mengawasi terus kereta kuda itu pun mulai mengendor dan akhirnya tidak ambil perhatian. Tetapi penyakit dari kereta itu sungguh banyak sekali, kalau bukan rodanya rusak, AS-nya harus dibetulkan, kalau tidak terpaksa kudanya harus dipaku kembali. Sepanjang jalan entah harus berhenti beberapa kali, perjalanan pun semakin lambat. Padahal dalam kenyataan dengan menggunakan kesempatan itulah mereka bertiga menyelidiki tingkah laku serta gerak-gerik manusia berbaju hitam yang sering ditemui di tengah jalan. Makin ke depan mereka berjalan makin banyak manusia berbaju hitam yang mereka temui, dalam keadaan begini mereka bertiga semakin berhati dua lagi dalam tindak tanduknya. Terdengarlah sepanjang jalan orang-orang itu membicarakan situasi bulim dengan senaknya sendiri, dikatakan semua Chiang Bunjian dari sembilan partai besar hanya gentong dua nasi belaka, lima manusia aneh dari kolong langit yang kini tinggal tiga orang diibaratkan katak dalam tempurung bahkan ada pula yang berkata. Aku dengar katanya si sastrawan berbaju biru haotian heng serta si iblis berwajah riang pui hang pun telah menyembunyikan diri bagai cucu kura-kura. Mendengar perkataan itu si nenek tua yang ada di dalam kereta merasa sangat gusar, tapi si kakek segera menuil. Ujung kakinya dengan sepatunya memberi tanda agar ia bersabar. Demikianlah kereta kuda mereka pun berlari dengan lambatnya menuju ke arah Maci yang penglalu berbelok ke sebelah selatan. Ketika Seng Surya telah tenggelam di balik gunung, sampailah mereka di kota Tokim, sebuah kota keresidenan yang penting di wilayah Provinsi Kowichu, suasana kota itu ramai sekali. Ketika menginap di sebuah rumah penginapan dalam kota Tokim tersebut, mendadak si nenek tua jatuh sakit, mungkin hal ini disebabkan perjalanan yang sangat jauh. Siapapun tak akan menaruh perhatian pada si pemuda berkulit hitam yang menjadi kusir itu. Ketika kentongan kedua telah tiba, mendadak tampak sesosok bayangan hitam melayang turun dari atas benteng kota dan laksana kilat meluncur ke depan. Bayangan hitam itu langsung berkelebat menuju ke tebing pek yang ke di atas gunung imbusan udara sangat gelap. Gulita, tiada bintang maupun rembulan yang menghiasi angkasa, yang ada hanya awan gelap yang mencekam seluruh jagat. Dengan pandangan yang tajam seolah dua berada di tempat terang saja, dengan gampang sekali bayangan hitam itu berhasil melampaui pelbagai penjagaan dan menyusup ke atas tebing pek yang ke tersebut. Ketika tiba di atas tebing ia segera menyembunyikan diri di belakang batu cadas, tapi sewaktu dilihatnya puncak tebing itu kosong melompong tiada bangunan rumah apapun juga ia jadi tercengang, pikirnya. Yau eleng kau berada di sini, kenapa tidak nampak bangunan rumah di tempat ini? Belum habis ia berpikir tiba dua dari tempat kejauhan berkumandang datang suara ujung baju tersampok angin, dalam waktu singkat orang tadi sudah melayang turun di atas puncak. Ternyata orang itu bukan lain adalah seorang perempuan cantik serta seorang lelaki berusia 40 tahunan. Gong Yew kenali perempuan cantik itu sebagai Piao Biao Hujien Mo Yew Eow sedangkan Seng Pria bukan lain adalah pengkhianat dari Partai Chiong Le Pei Si Burung Walet di tengah mega yang kini telah berubah julukan sebagai si setan gantung putih Hong Et Hui. Sambil menyadarkan diri ke dalam pelukan Hong Et Hui, terdengar Mo Yew Eow mengerut tu. Huuh, si manusia tolo berotak udang itu benar dua mengemaskan sekali, sudah bagus dua menjabat sebagai Yoleng Kau Chu, ee 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 tau duanya kedudukan itu diserahkan kepada si rasegenit sialan tersebut. HMM, setiap kali teringat akan persoalan ini hatiku jadi hekinya bukan kepalang. Coba kau raba perutku, hampir saja meledak saking dongkolnya. Perempuan ini benar-benar tidak tahu malu, ia benar-benar tangkap tangan Hong Et Hui dan segera dirabakan ke bagian bawah perutnya, bawah gaun bajunya disingkap. Meskipun di tempat kegelapan namun Gong Yew yang bersembunyi di balik batu dapat melihat jelas kulit perutnya yang putih mulus. Pada dasarnya Hong Et Hui memang seorang lelaki hidung bangor yang suka main perempuan, lagi pula dia sangat memahami keadaan lawannya, setelah tangannya merogoh ke dalam celana perempuan itu tentu saja tiada kesempatan untuk ditarik keluar lagi. Walaupun tangannya bekerja keras, mulutnya pun sempat berkata, HMM, dia sih tidak lain terlalu mengandalkan kedua orang putrinya, yaitu Hoan Pek Giok Si Putri Bumi serta Hoan Hong Giok Si Putri Istana Emas. Sepasang kakak beradik ini memang benar-benar sudah banyak membuat jasa bagi perkembangan perkumpulan kita. Tiba-tiba biau-biau hujan tertawa cekikikan, sambil goyangkan pinggulnya ke sana kemari makinya. Aduh mak bisa perlahan sedikit tidak? Jari tangan si setan gantung putih Hong Et Hui segera meluncur keluar dari dalam celana, dan meledaklah gelak tertawanya yang keras. Sambil mengerling sekejap kepada kekasih gelapnya Mo Yeo Eau berseru. Ayolah kita bicara yang benar, padahal si putri istana emas Hoan Hong Giok bukanlah putri kandung dari rase sialan itu. Gong Yeo yang bersembunyi di belakang batu segera pasang telinga dan mendengarkan dengan lebih seksama. Sekali lagi si setan gantung putih memeluk tubuh biau-biau hujan ke dalam pelukannya, dengan wajahnya ngar nyengir tengik katanya. Tentu saja, sambil berbicara yang benar, pekerjaan pun tak boleh diabaikan. Diikuti suara gemerisik baju disingkap berbunyi di tengah kegelapan, tentu saja sepasang tangan si setan. Gantung putih itu tak dapat tenang. Meski bekerja keras tak lupa mulutnya bertanya pula. Lalu siapakah dia Li Wan Hiang? Heran, bukankah dia adalah sumoai dari si pendekar tampan berbaju hijau musuh bebu yutan kita tanya Hong Et Hoi tercengang. Dari mana secara tiba-tiba bisa berubah jadi putri si rase sialan itu? Mungkin disebabkan karena percecokan dalam soal cinta. Padahal yang sebenarnya inilah hasil dari siasat keji si rase sialan itu. Ia perintahkan putrinya si putri bumi Hoan Pek Giok untuk memancing keparat cilik Shigong itu masuk ke dalam rumah penginapan, kemudian memancing pula Nonali untuk menyaksikan kedua orang itu sedang bermesraan. Dalam gusarnya gadis itu lantas lari naik ke atas gunung Mokosan dan dari situ ia terjun ke dalam jurang. Tapi entah bagaimana jadinya ternyata ia tidak sampai jatuh hancur berantakan meski terjatuh dari puncak gunung, sebaliknya ingatan perempuan itu jadi hilang. Oha, kiranya begitu. Gong Ye U yang sempat mendengarkan pembicaraan itu, sekarang baru mengerti duduk perkara yang sebenarnya. Hu Jien, mendadak terdengar Hong Et Hoi berseru, dari mana kau dapatkan kabar berita ini? Coba terka. Hong Et Hoi segera gelengkan kepalanya berulang kali tanda tak bisa menebak. Maka perempuan cabul itu pun melanjutkan kembali, katanya. Itu hari kebetulan sekali Giak Kiyo Kiam Hek dari Laut Teng Hei sedang mencari bunga chong pohoa berusia seribu tahun di sekitar gunung Mokosan, secara kebetulan ia temukan Nona itu menggelepak di dalam selat tersebut. Mula-mula di akhirnya Nona itu adalah putri bumi maka segera dikirim kembali ke istana setan Ye O Eleng Kuihu. Siapa sangka karena hadirnya Nona itulah mengakibatkan gegernya semua istana, ternyata telah muncul dua orang putri kembar. Tapi akhirnya si Rase Sialan itu kenali siapakah Nona itu. Mula-mula dia mau bunuh gadis tersebut tapi gentar terhadap ilmu silatnya. Kemudian setelah mengetahui kalau Nona itu kehilangan ingatan maka muncullah satu akal dalam benaknya. Ia lantas akui Nona itu sebagai putrinya yang sulung dan bernama Hoan Hang Giok dengan gelar putri istana emas. Sejak itu harilah semua anggota perkumpulan kita dikerahkan keempat penjuru. Asal menjumpai munculnya jago kenamaan dari kalangan lurus, mereka berdua segera diutus untuk membinasakan jago dua tadi. Demikian Tian Hang Sang Jien dari Partai Siauling, Hian Ching To'o Tiang dari Partai Butong, Lau Bong Si Dewa Arak dari Istana Langit serta Sumabuyut Si Plancong yang suka berkelana telah mati binasa semua di tangannya. Andai kata suatu hari kelima jago aneh dari kolong langit dapat dibasmi habis semua, Rasanya kalau tinggal si pendekar tampan berbaju hijau seorang tidak terlalu sulit untuk sekalian digulung ludas. Oleh karena itulah Sin Kun merasa jasa si Rase itu paling besar, maka kedudukannya secara sukarlah diserahkan kepadanya sambung Hong Et Hui. Sembari bercakap dua mendadak kedua orang itu berputar ke belakang sebuah batu dan lenyap. Mula-mula Gong Yew merasa tercengang, ia segera membuntuti ke tempat itu. Akhirnya ditemui lah tiang batu itu ternyata otomatis bisa buka tutup sendiri, maka segera pikirnya. Kalau aku tidak memasuki sarang harimau, dari mana bisa menolong Wan Moai? Ia pun segera mendorong batu cadas tadi hingga terbuka, di bawah batu cadas tadi merupakan sebuah lorong bawah tanah yang amat panjang. Tanpa berpikir panjang ia segera melayang turun ke dalam lorong tersebut. Luas lorong itu kurang lebih lima depa dengan tinggi delapan depa, setiap jarak sepuluh tombak terdapat sebuah mutiara berwarna hijau di atas dinding sebagai penerangan. Dengan cepat si anak muda itu putar otak, ia merasa dalam lorong rahasia itu sama sekali tiada terdapat tempat persembunyian, andai kata dari depan secara mendadak muncul musuh, bukankah hal ini bakal celaka? Untung letak markas besar dari perkumpulan YOL yang kawini selamanya rahasia dan misterius, oleh karena itu penjagaan di tempat itu sangat kendor sekali. Ditambah pula ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Gong Ye U sudah mencapai pada taraf yang amat sempurna, oleh karena itu kecepatan geraknya di tempat kegelapan boleh dibilang laksana kilatan cahaya, sepanjang jalan meski terdapat pos dua penjagaan namun jejaknya sama sekali tidak ketahuan. Dari kejauhan tampak Piau Biau Hujien sedang menggapai ke arah Hong Et Hui dan bergerak menuju ke istana setan YOL yang kuihui. Si pendekar tampan berbaju bijau segera mengeluarkan ilmu ginkang peteh YOL yangnya untuk membuntuti. Mo Ye U E Yau, saking lihainya kepandayan tersebut hingga sama sekali tidak mengeluarkan suara sampai dua jago lihai seperti Mo Ye U E Yau pun sama sekali tidak merasa. Setelah berbelok ke kiri menikung ke kanan mendadak Gong Ye U temukan sebuah papan nama tergantung di depan sebuah bangunan rumah, di atas papan nama itu bertuliskan kata-kata Putri Bumi. Dengan cepat si anak muda itu menyelingap masuk ke tempat kegelapan, pikirnya. Tempat ini pastilah tempat tinggal dari si Putri Bumi Hoan Pek, Giyok, kalau begitu tempat tinggal adik Wan Hi yang tentu tidak jauh dari sini. Pada saat itulah tercium bau harum berhembus lewat, dari lorong sebelah depan berjalan datang seorang nona berbaju putih serta seorang perempuan cantik berusia setengah baya. Perempuan itu mengenakan mahkota kebesaran di atas kepalanya, pakaian yang dikenakan adalah jubah hitam bersulamkan sembilan burung hang yang menghadap seng surya, dan danan yang begitu aneh dan lucu itu hampir saja membuat si pendekar tampan berbaju hijau yang menyembunyikan diri di tempat kegelapan tertawa kegelian, tapi untung ia sadar bahwa keadaannya sangat berbahaya dan mati hidupnya mempengaruhi kesejahteraan bulin, mesti geli ia hanya tertawa di dalam hati saja. Tak usah dikatakan lagi perempuan berdandan aneh itu bukan lain adalah siluman rasa berwajah bunga Tsu Hoan Soh Soh serta putrinya Hoan Pek, Giyok. Setelah memegang pucuk pimpinan perkumpulan I.O.L. Engkau, siluman berwajah bunga Tsu ini semakin genit dan lucu. Terdengar ia berkata, Giyok Jie, lain kali dalam melakukan pekerjaan kalian harus lebih berhati-hati dan jangan sampai meninggalkan bekas apapun jua. Misalkan saja peristiwa di Gunung Mocosan, meskipun Siaw Yaw Welo Jie berhasil dibinasakan tetapi putri kesayangannya berhasil melarikan diri, lagi pula Hau Giyok tidak semestinya menggunakan pedang bunik yang tersebut sehingga asal usulnya ketahuan, seandainya karena peristiwa itu hingga mengakibatkan terpancing datangnya bocah segong itu, bukankah keadaan kita bakal beraber? Ibu Siaw Tsu Hoan Pek, Giyok sambil mencibirkan bibirnya dengan nada tidak puas. Kenapa sih setelah kau menjabat sebagai kau cu, Nyalimu agaknya malah bertambah kecil? Yang berhasil melihat pedang bunikiam itu toh cuma suma eloo jie seorang, setelah dia mudar siapa lagi yang dapat bocorkan rahasia ini? Budak Dungu, toh kalian tidak mengejar gadis suma itu hingga turun gunung dari mana kalian bisa tahu kalau ia sudah pergi jauh? Sekalipun sudah turun gunung, apakah ia tak dapat balik lagi? Rupanya Hoan Pek, Giyok percaya bahwa dugaan ibunya tak berakal meleset, maka lantas dia berkata, Ibu, janganlah kau ungkap kembali persoalan ini, lain kali aku pasti akan menuruti perkataanmu dan bertindak lebih berhati-hati. Eee, bukankah ayah masih dikurung? Kenapa kau tidak pergi menengok dirinya? HMM, dia terlalu kejam, aku hendak mengurung dirinya selama hidup sahut siluman rasa berwajah bunga tuh itu dengan wajah menyeringai seram. Kalau begitu bagaimana kalau besok pagi aku ajak adik Hau Giyok untuk pergi menengok orang tua itu toh dia pun anak kandungnya. Air muka Hoan Soh Soh seketika itu juga berubah hebat, bentaknya. Kalau kau berani berbuat demikian orang pertama yang akan kubunuh adalah kau sendiri. Selama hidup belum pernah Hoan Pek, Giyok menjumpai ibunya menunjukkan kegusaran seperti hari ini. Sambil menangis terseduh-seduh segera lari ke dalam kamarnya. Beruuk pintu dibanting keras-keras dan isak tangis yang menggema keluar dari balik kamar pun kedengaran semakin santer. Su Bin Yau Hu menghela nafas panjang, ia segera berlalu dari sudut lorong lain. Diam-diam Gong Ye Hu menyusup keluar dari tempat persembunyian setelah bayangan tubuh perempuan itu lenyap dari pandangan, hanya dalam dua-tiga belokan saja ia telah berhasil menemukan tempat tinggal si Putri Istana Emas. Tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia dorong pintu kamar dan berjalan masuk ke dalam, kamar itu nampak indah dan megah sekali. Li Wan Hiang dengan mengenakan pakaian tidur sedang berbaring di atas pembaringan. Gong Ye Hu jadi kegirangan setengah mati, tak tahan serunya. Adi Wan, Putri Istana Emas segera berpaling, mendadak dengan alis berkerut tegurnya. Siapa kau berani benar memasuki kamar tidur daripun kuncu. Melihat kekasihnya sama sekali sudah tidak kenal dengan dirinya lagi, Gong Ye Hu jadi sangat gelalisah buru dua ujarnya lagi. Aku adalah Engkoh Ye Umu, adik Wan Hiang. Apakah kau sudah tidak kenal dengan diriku lagi? Setelah tempoh hari dipanggil Nonali Wan Hiang oleh sumabuyut waktu berada di Gunung Mocosan, dan kini dipanggil lagi sebagai adik Wan Hiang oleh seorang pria asing, Putri Istana Emas mulai sanksi dan menaruh curiga, walaupun ingatannya sudah hilang tapi kejadian selama beberapa hari terakhir masih teringat semua dengan jelas. Lagi pula ia merasa seperti mengenal dengan pemuda ini, bahkan suara itu mendatangkan rasa mesra dan sangat dikenal olehnya membuat dia semakin bimbang lagi. Pada saat itulah mendadak pintu dibuka orang, disusul serentetan suara teguran dilingin berkumandang memecahkan kesunyian. Pendekar tampan berbaju hijau, kau berani datang kemari, itu berarti kau hantarkan diri sendiri ke dalam perangkap. Mendengar ucapan itu Gong Yew segera berpaling, tapi ketika dilihatnya orang yang munculkan diri di dalam ruangan itu bukan lain adalah Hoan Pek Giok yang menyebabkan mereka suami istri berdua harus berpisah dengan akalnya yang licik dan membuat orang bulim jadi terancam jiwanya, hawa gusar yang selama ini terpendam seketika meledak. Kini mendengar pula ucapan yang begitu sombong, pemuda kita kontan tertawa seram, serunya. Sekalipun istana setan Yeoleng Kuihu adalah perangkap langit jala bumi kalau aku orang Shigong ingin datang, siapa yang berani melarang aku berani datang ke sini berarti sudah tak kupikirkan lagi keselamatan jiwaku. Ucapan yang begitu gagah seketika membuat kedua orang nona itu diam-diam merasa kagum. Bab 31 Setelah merandek sejenak, terdengar ia berkata lebih lanjut, Nonah Hoan, perbuatanmu pada hari-hari belakangan ini merupakan perbuatan terkutuk yang memancing kegusaran serta makian para jago bulim. Walaupun di belakang layar masih ada orang yang mendalangi peristiwa ini tapi keadaanmu jauh berbeda dengan keadaan sumuai ku liwan hiang, Ingatannya berada dalam keadaan tidak beres sedang kau, kau ada gadis terkutuk penyebab dari kesemuanya ini. Makian ini betul-betul membuat wajah Hoan Pek Giyok berubah hebat. Dengan alis berkerut putri bumi segera membalas dengan nada gusar. Pendekar tampan berbaju hijau, buat apa kau ngoceh terus pun kuncul senang melihat siapa mati, orang itu tak akan lolos dari cengkeramanku, sekalipun lima manusia aneh dari kolong langit juga tidak terkecuali. HMM. Sekalipun ibumu sendiri siluman rasa berwajah bunga tuh pun takkan berani bersikap jumawa seperti kau, apalagi kamu hanya seorang budak ingusan, berani benar bicara sesumbar seenaknya sendiri, HMM. Aku betul-betul merasa sayang bagi dirimu. Merasa sayang lebih baik merasa sayanglah pada dirimu sendiri. Jengik Hoan Pek Giyok dengan wajah menghina, sudah kau pikirkan belum, justru jiwa muda yang cemerlang seperti kaulah yang patut disayangi kalau harus musnah pada saat seperti ini. Sudah, lebih baik tutup bacotmu percuma beradu silap terus, bicara lebih banyak pun tak ada gunanya. Berbicara sampai di situ lantas menoleh ke arah putri istana emas dan ajaknya. Adik Hoan, tempat ini bukan tempat yang baik, sudah sepantasnya kalau kita segera tinggalkan tempat ini. Selama ini putri istana emas hanya mendengarkan pembicaraan kedua orang itu dengan mulut membungkam, meskipun ingatannya sudah hilang tapi dalam hati kecilnya ia mengerti jelas keadaan segala sesuatunya, terdengar ia bergumam seorang diri. Pendekar tampan berbaju hijau kok kulit badannya hitam dan wajahnya bercodet, masa begitu pantas disebut pendekar tampan. Gong Yew yang mendengar perkataan itu jadi melengat, tapi segera ia tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tidak aneh kalau adik Hoan tidak kenali diriku, ternyata aku sudah lupa melepaskan topeng yang menutupi wajahku. Nah, lihatlah wajahku yang asli. Berbicara sampai di sini dengan cepat ia melepaskan topeng kulit manusia yang menutupi wajahnya sehingga muncullah seraut wajah yang tampan dan menawan hati. Walaupun putri istana emas sudah tak dapat ingat lagi siapa orang ini, tapi dari dasar hati kecilnya segera muncul suatu perasaan kasih yang amat kental membuat sorot matanya tanpa terasa menjadi lues dan ramah kembali. Putri bumi yang menyaksikan kejadian ini jadi amat terperanjat, buru dua teriaknya. Adik Hang Jiok. Jangan dengarkan ocehan ngacobelo dari keparat cilik itu, perbuatannya menyusup masuk ke dalam kamar kuncul sudah merupakan suatu perbuatan yang berdosa, apalagi ucapannya mengandung bisa ia harus segera dibunuh. Ke kiri keparat cilik, ke kanan keparat cilik, lama-kelamaan hawa gusar yang bergelora dalam dada gong ye utak terkendalikan lagi. WS tanda seru sebuah pukulan yang amat tajam segera dilancarkan membabat tubuh perempuan itu. Sejak semula Hoan Pek, Jiok sudah mengetahui akan kelihayan serta keganasan angin pukulan dari si pendekar tampan berbaju hijau, tentu saja berada dalam keadaan begini ia tak berani menerimanya dengan keras lawan keras, buru dua badannya berkelebat ke samping menghindarkan diri dengan ilmu langkah ye o ehun biau caci sut atau ilmu langkah sukma gelandangan. Adik Hang Giok, cepat tangkap dan bekuk keparat cilik ini, kalau tidak bila sampai ketahuan ibu, beliau pasti tak akan bersenang hati, seru perempuan itu memperingatkan. Mendengar seruan itu putri istana emas segera berpikir dalam hatinya. Ah 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 benar. Mana boleh kubiarkan seorang pemuda asing memasuki ke dalam kamar pribadiku? Berpikir demikian bahunya segera bergerak, jari tangannya bagaikan cakar burung elang segera mencengkeram ke atas tubuh gong ye u diiringi desiran angin tajam. Buru-buru si anak muda itu menggerakkan badannya ke samping untuk menghindarkan diri. Eeei mendadak putri istana emas berseru tertahan. Rupanya ia temukan kalau pihak lawan pun menggunakan gerakan tubuh yang sama dengan kepandainya untuk meloloskan diri. Sementara itu sambil berkelit ke samping, kembali gong ye u berseru dengan suara lembut. Adik Wan, Sumuai, apakah kau tak dapat menilai diriku dari persamaan ilmu silat yang kita guhakan? Apakah kau tidak merasa bahwa kita berasal dari satu perguruan yang sama? Seruan dua yang amat jitu itu kontan membuat putri istana emas terdiam kebingungan. Putri bumi melihat itu lalu segera berseru. Mana mungkin mempunyai hubungan yang ngerat dengan keparat cilik itu? Dia adalah seorang penipu. Penipu gumam putri istana emas dengan rada bingung dan ragu dua. Benar, dia sedang menipu dirimu sahuk putri bumi dengan suara yang tegas serta meyakinkan. Tatkala kau kehilangan kesiap-siapannya, maka dia akan menggunakan carry yang keji untuk menyerang dirimu, kemudian membinasakan dirimu. Pendekar tampan berbaju hijau tahu meskipun ingatan putri istana emas telah hilang, tapi terhadap dirinya gadis itu masih mempunyai satu perasaan pernah kenal dengan dirinya, tapi justru karena hasutan dua serta teriakan-teriakan dari Hoan Pek Giyok itulah urusan jadi semakin berabeh. Tanpa terasa timbul napsu membunuh di atas wajahnya, dengan rasa penuh kebencian bentaknya. Perempuan lontek kalau ini hari aku tak berhasil membinasakan dirimu, dunia kangowo pasti akan kacau dan keadilan pasti sukar ditegakan di kolong langit. Begitu ucapan terakhir meluncur keluar, bahunya telah bergerak menubruk ke depan bagaikan seekor burung Raja Wali. Putri Bumi tak berani menghadapi serangan itu dengan gegabah, begitu melihat si anak muda itu menggerakkan tubuhnya, laksana kilat pula ia anjotkan tubuhnya meloncat keluar dari dalam ruangan. Melihat tabrakannya mengenai sasaran kosong, Gong Yeu segera memaki kalang kabut. Lontek busuk yang berhati licik, kau hendak lari kemana? Tanda tanya. Itu. Sekali lagi ia meloncat ke depan untuk mengejar gadis mendadak, tampak cahaya merah berkelebat. Menyelaukan matu di susul munculnya sesosok bayangan hijau, putri istana emas dengan pedang buni kiam terhunus telah berdiri menghadang di depan pintu, katanya. Seandainya mengikuti tabiatku sehari-hari, jiwa saudara pasti akan ku cabut seketika itu juga. Tapi entah bagaimana terhadap dirimu aku tidak tega untuk turun tangan. Hei orang muda, lebih baik menyerahlah kepadaku dan nantikanlah hukuman yang akan dijatuhkan ibuku kepadamu. Wan Hiang Sumoai, seru pendekar tampan berbaju hijau dengan hati yang sangat gelisah. Aku benar-benar adalah kakak seperguruanmu, ayahmu adalah pemilik dari benteng Cian Leong P.O. yang bernama Liki Yehwiyeh, beliau telah dikurung oleh siluman rasa berwajah bunga tu di dalam istana setan Yeoleng Kuihwi ini, sedang ibumu telah mati kena bubuk beracun yang disebarkan anak buah perkumpulan Yeoleng kau, mereka semua adalah musuh besarmu yang harus kau bunuh dan kau basmi sampai ludas. Rupanya Putri Istana Emas menaruh simpatik yang mendalam sekali dengan pemuda ini, terutama sekali mimik wajahnya dikala berbicara serta nada suaranya yang lantang, kesemuanya ini memberikan suatu perasaan seakan dua orang itu mempunyai hubungan yang sangat intim dan akrab dengan dirinya, dan ia merasa yakin bahwa perkataan si anak muda itu bukan sengaja untuk menipu ataupun membohongi dirinya. Tapi, siapakah sebenarnya orang ini? Ia tak dapat memikirkannya barang sedikit pun jua. Sehingga ia akhirnya berkata, Kau mengatakan aku adalah sumoai muliwan hiang, benarkah ucapanmu itu? Pada saat itulah di dalam istana setan Yeo Eleng Kui Ho terjadi kegaduhan, bayangan setan berseliwaran di mana-mana, seorang perempuan berdandan sangat menyolok diiringi putri bumi mendadak muncul di dalam ruangan itu. Hang Giok, terdengar perempuan itu berseru, Semua perkataan yang diucapkan adalah ucapan ngacobelo belaka, Kau harus tahu nak, dalam dunia persilatan terdapat banyak sekali kaum penipu. Anak yang baik. Kau janganlah sampai terpesona oleh rayuan duanya yang memikat hati. Ayoh cepat tangkap dirinya dan serahkan kepada ibumu. Berbicara sampai di situ ia lantas berpaling ke arah putri bumi dan memerintahkan kepadanya untuk kumpulkan seluruh jago lihai yang ada di dalam istana setan itu untuk bersama-sama menangkap si pendekar tampan berbaju hijau itu. Dengan membawa perintah, putri bumi Ho An Pek Giok segera berlalu dari situ, sementara putri istana emas telah melangsungkan pertarungan sengit melawan Gong Yeo. Walaupun tenaga luakang yang dimiliki si anak muda itu jauh lebih sempurna daripada kekuatan sumuainya Li Wan Hiang, namun dalam pertarungan ini keadaan hanya berlangsung dalam keadaan seimbang, sebab pertarungan ini amat mengekang kebebasannya untuk bergerak, ia takut salah bergerak sehingga mengakibatkan terlukanya gadis itu dan membuat dia harus menanggung penyesalan selama hidup. Pertarungan seperti ini boleh dibilang amat rikuh dan memaksa tenaga, bagi putri istana emas ya dapat menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk merampas kemenangan, sebaliknya bagi pemuda tersebut paling banter hanya bisa menggunakan kekuatannya sampai tujuh bagian belaka. Untung sewaktu masih berada di dalam lembah leng L.M. Kok, seringkali Gong Ye Wu bertukar pikiran dengan adik seperguruannya ini, oleh karena itu terhadap setiap unsur jurus serangan yang digunakan Li Wan Hiang telah dipahami terlebih dahulu sebelum gadis itu selesai menggunakan jurus serangannya, oleh sebab itu setiap kali dapat berkelit atau menghindar dengan tepat. Di samping itu ia pun merasa sedih karena istri kesayangannya Li Wan Hiang telah kehilangan ingatan sehingga terjerumus ke tangan lawan, juga ia merasa bingung karena saat ini sudah terkepung di dalam sarang lawan yang memiliki banyak jago lihai. Berpikir demikian sepasang alisnya kontan berkerut, ikat pinggang kumalanya yang berwarna hijau segera dicabut keluar, dengan jurus giyok suyao hang atau pohon kumala bergoy yang tertiup angin. Ia kunci datangnya serangan pedang buni kiam dari putri istana emas yang menggunakan gerakan tok heng kuan atau tok heng melakukan perjalanan jauh, setelah itu bukan maju malah mundur ia tu beru keluar dari ruangan tersebut. Melihat datangnya tu berukan, siluman rasa berwajah bunga tu yang baru saja menjabat sebagai kau cu baru perkumpulan YOL kau segera menggutarkan pergelangannya menciptakan selapis bayangan bunga yang menyilaukan matu untuk menghalangi kepergian pemuda itu. Si pendekar tampan berbaju hijau segera mendorong sepasang telapaknya ke depan, segulung angin pukulan bagaikan amukan ombak dasyat di tengah samudera segera menghajar tubuh siluman rasa itu. Sebelum angin pukulan tiba, hawa tekanan bagaikan tindihan gunung telah menghalau datang memaksa siluman rasa berwajah bunga tu itu harus mengundurkan diri dengan segera. Menggunakan kesempatan yang amat singkat itulah, si pendekar tampan berbaju hijau telah menyerobot keluar dari ruangan tersebut.